Ini upaya saya mencakupkan koloni abis yang tidak memiliki ratu. Assalamualaikum sahabat semua, disini saya akan menunurkan ke pompong ratu abis cerana, ke kota yang tidak memiliki ratu. Inilah koloni abis cerana, yang ratunya, pas saya pindahkan ratunya mati. Saya akan melaksanakan uji coba atau percobaan, apakah nanti akan menetas ke pompong abis cerananya ini ke koloni lebar. Koloninya ini telah lama, pada saat saya buka ratunya ini dari kurungan, ratunya mati. Saya telah berulang kali mencari keberadaan donor koloni yang ada calon ratunya, namun saya tidak mendapatkan. Ini bisa dilihat, ini pun sudah ada sisir sarangnya, ini sudah ada beberapa bulan ini sahabat. Saya diamati, dia juga tidak berkembang. Ini sudah ada sekiranya tiga bulan koloni abisnya ini. Bisa diamati, inilah koloni yang tidak memiliki ratu. Sudah ada tiga bulan, perkembangannya hanya seperti ini. Ini sudah ada tiga bulan, perkembangannya hanya seperti ini. Kita praktekkan, saya mendapatkan ke pompong calon ratu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menetas. Saya letakkan di sini. Apakah ini bisa menetas? Kita lihat, dalam sepekan mendatang. Ini upaya saya mencakupkan koloni abis yang tidak memiliki ratu. Saya pasangkan seperti ini. Kita tutupkan kembali. Kita masuk ke dalam kotak. Kita tunggu jawabnya sahabat semua ya. Apakah berhasil menetaskan ratu atau tidak? Koloni yang sebelumnya tidak memiliki ratu. Saya jelaskan, koloninya ini sebelumnya ratunya mati. Dalam kurungan. Sisir sarang yang saya donorkan di kerubuti oleh koloni abis serana. Mereka ini adalah mengeram. Mengerami sisiran yang saya donorkan tadi. Kita sama-sama nanti buktikan. Apakah akan menetas sehingga koloni ini memiliki ratu baru atau tidak. Oke, sahabat semua. Terima kasih. Yang sudah setia dan mendukung channel Ahmadjen 009. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.